Yang pemirsa pasangan petahana bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari, Fadil Arief Bakhtiar, kembali bersama membangun Batanghari Cili 2. Hal tersebut diungkapkan pada selasa siang 7 Mei 2024, selesai dari pengembalian formulir ke Partai Bindaan Surya Paloh, Partai DPC-PKB Kabupaten Batanghari. Irinya pendukung pasangan incumbent Fadil Bakhtiar, yang mengiringi pengembalian formulir ke Partai Nasdem, yang merupakan Partai Koalisi Pengusung Fadil Bakhtiar. Bakhtiar, Ketua DPC Nasdem, menegaskan, kembalinya berpasangan untuk kedua kalinya merupakan langkah keselarasan dalam membangun Batanghari. Karena menurutnya masih banyak yang belum tersampaikan dalam kemimpinan Fadil Bakhtiar di periode pertamanya, dengan jargon Batanghari Tangguh. Harmoniskan ini, sebetulnya menjadi contoh dengan masyarakat ke depan, dan juga bersama-sama. Sebetulnya, insyaallah, saya akan membangun Aten, sebetulnya bersatu berjulang kenal. Tentunya program kegiatan yang kita rekanakan dari awal, setengah disanggung, setengah disanggung, setengah disanggung. Inilah yang harus kita buat lagi, berkeranjutan nantinya pada masa kita datang, sebetulnya kelihatan tampak, apa yang akan dibentangkan. Tadi sudah, etika, jawab Bupati tadi, bahwa sebuah infrastruktur kita tersanggung. Sementara, bakal calon petahana Bupati Batanghari, Fadil Arief, menegaskan, sejauh ini pasangan Fadil Bakhtiar masih istiqomah dalam membangun Batanghari. Sesuai dengan konsekuensi sebelumnya, Fadil Bakhtiar akan selalu bersama membangun Batanghari dalam periode pertamanya yang masih banyak yang belum tertuntaskan. Sehingga Fadil Bakhtiar optimis di masa periode kedua akan lebih banyak kemajuan Batanghari, karena masih banyak yang harus dipikirkan dalam menjadikan Batanghari dikenal masyarakat luas. Bukan saja merubah wujud kaupatenis, tapi merubah etika, etika pemimpinnya. Maka pemimpinnya teragur, terharmonis. Dan yang COVID-19 ini yang kita coba jaga dan memperjaga, sehingga saya sampaikan saat itu. Karena beliau bukan sudah keluar, dia sampaikan saya. Jadi kalau kedepan, tergantung-tergantung nanti, dan dengan saya, dan dengan siapu, saya ikhlas, beliau jendela, susah untuk mencari orang yang seperti ini. Karena biasanya pasang memiliki waktu buat itu dijodohan. Aku buat dari polisi, partai, atau dari pandangan, para awan keluar. Dengan komponen beliau, alchemistrinya kenal. Pastinya kenal, kemudian disuruh. Kita lakukan sobri, ya sebab yang besar masyarakat hari memenginginkan kita untuk terus bersama, dan nanti kita memang masih bersama. Tim Liputan, Jek TV, Melaporkan.